Ya, pemirsa tidak ada pemasukan sebagai imbas dari virus corona. Sejumlah warga menjadi tunawisma karena tidak sanggup membayar uang sewa kontrakan. Mereka pun terpaksa bertahan hidup dari bantuan masyarakat dan juga pemerintah. Juga kita namanya kosan, gak tahu menaung. Namanya perut juga gak tahu. Mau corona, walaupun perut harus makan. Tapi tinggal harus dibayar. Beginilah ungkapan Reza. Reza, remaja yang sehari-hari menjadi pengamen di Kota Tua Jakarta Utara. Ia bersama teman dan puluhan warga lainnya terpaksa menjadi tunawisma dan harus tidur beralas koran di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Indekos yang menjadi tempat berteduh di tengah panas dan hujan terpaksa ia tinggalkan karena ia tak mampu lagi membayarnya. Begitupun puluhan warga lainnya di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat ini yang sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan pekerja harian. Untuk bertahan hidup atau makan saja, mereka terpaksa mengharap belas kasihan dari warga sekitar. Kondisi yang memang tak pernah mereka harapkan. Namun, asah hanya tinggal asah. Kenyataan tetap harus mereka jalani. Semenjak merebasnya virus corona, imbuan pemerintah untuk pekerja dari rumah membuat mata pencaharian mereka menjadi hilang. Banyak dari mereka yang menjadi buruh lepas di pertokohan Tanah Abang terpaksa harus menjadi pengangguran. Untuk mencegah banyaknya tunawisma yang tidur di depan pertokohan di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu, petugas kepolisian dan satpam berjaga-jaga untuk menertibkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.